Hai guys, welcome back to my channel Muhammad Nurpolis Kali ini saya mau unboxing paketan dari Indonesia yaitu Ya, kemarin saya dapat kiriman dari Indonesia Yaitu sebuah paketan pos ya Sekarang aku mau membukanya Dan aku mau membahasnya tentang paketan Jadi kemarin itu ceritanya kartu perdana aku dari Indonesia itu Hamus dan Alhamdulillah bisa diaktifkan kembali Walaupun saya tidak berada di sana Namun dibantu sama adik saya Dan adik saya tak suruh menirim kartu perdana tadi ke Korea Jadi begini ceritanya guys Kalau kita nirim paketan dari Korea ke Indonesia Biasanya kayak kartu box besar gitu ya Ukurannya buat mengirim baju, mainan, anak-anak mainan Lalu barang-barang elektronik yang besar ukurannya segini Yang biasanya minimal 100 ribu won Nah bagaimana kalau kita menirim dokumen seperti mungkin ijasa Mungkin atau KTP atau kartu perdana seperti saya ini Itu berbeda ya Lebih-lebih murah tentunya daripada yang besar seperti itu Kalau dari Korea ke Indonesia saya belum pernah ya Menirim untuk sebuah dokumen Ini saya membahas untuk yang dari Indonesia ke Korea Jadi itu pertama kali sebelum meluncur ke ininya desa ya Ke lokasinya Yang saya tahu hanya IMS ya IMS itu singkatan dari Ya semacam ini Kiriman kilat post express dari luar negeri Tapi ternyata setelah terjun ke sana Itu ditawari sama petugas postnya Bahwasanya ada dua macam Jadi ada yang ekspres ada yang reguler atau biasa Jadi reguler luar negeri RLMN Dan ternyata jatuhnya lebih murah Jadi kalau misalkan kita menirim sebuah dokumen Seperti lamaran kerja atau ijasa Itu sekitar 291 ribu won dari Indonesia ke Korea Tapi jika kita menggunakan yang reguler Itu jatuhnya cuma 91 ribu rupiah saja Walaupun nyampainya ada sedikit berbeda ya Tapi tidak berbeda banget Kalau hanya sebuah dokumen saja Jika kalian ingin menirimkan pakai IMS Itu mungkin sampai dalam estimasi 2-3 hari Tapi jika kita memakai reguler Itu jatuhnya 2 minggu Tapi ternyata tidak sampai 2 minggu deh 10 hari sudah tiba di sini Nah seperti apa Nanti kalian akan dikasih Kuintansi ini ya Dari Indonesia Kuintansi ini Itu ada Kelihatan gak ya Masih juga ya Ya mungkin disitu ada kelihatan ya Ada kode barcode Kode barcode ini kalian Tulis Kalian copy Kalian masukkan ke halaman postindonesia.co.id Dan dari situ Kalian paste Kalian cari Kita bisa melihat traffic Traffic peniriman kita Sudah nyampe mana aja Kemarin aku liatnya dari situ Nah yang dibutuhkan apa saja Yang pertama untuk menirimkan dokumen Dari luar negeri ya Ke sini Itu adalah Nama Alamat lengkap Dan nomor teleponnya Yang dituju Karena Korea itu Mendunakan huruf-huruf handul Dan Indonesia sementara Tidak bisa membaca handul Maka secara internasional Peneriman tetap Mendunakan huruf latin Kesih ya alamatnya Jadi kan bisa dieja Dalam huruf latin Untuk alamat koreanya Semacam ini Nah kita akan buka ya Isinya apa aja Ini Oke saya buka ya Isinya Ternyata double unplug Isinya Dalamnya unplug lagi Pisang Dikasih Pisang Oke saya buka ya Ya ini guys ternyata isinya Bener-bener waktu berdan naik Jadi perkalian yang Nomornya Indonesia Di bawah keluar negeri itu Hanus Jangan putus asa Kalau misalkan belum lewat Satu bulan Atau tiga bulan Mungkin nomor anda itu Belum dijual kembali Selama statusnya Masih belum dijual kembali Itu masih bisa Diaktifkan kembali Walaupun sebenarnya Itu tidak bisa sih ya Tetapi sebenarnya bisa Silahkan kalian Lantang langsung ke galeri Dan membawa kartu Identitas diri Jadi nomor ku ini Sudah 10 tahun Dan akhirnya bisa aktif Kembali guys Alhamdulillah ya Setelah kemarin Sempat hangus Jadi hati-hati Untuk kalian yang Masa tenggangnya Sudah Masa tenggang Diperhatikan Karena 2 minggu Itu sudah langsung hangus Tidak bisa dipakai Oke Sekian Unboxing dari saya Hari ini Tetap stay tune Di channel saya Muhammad The Police See ya Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton video ini Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan jika kalian suka video ini Angkat jimpul kalian And See you Terima kasih teman-teman